Untuk mengetahui kondisi terkini di dekat pusat gempa, pasca guncangan gempa magnitudo 6,9, kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Reza Ramadan, di Pandeglang, Banten. Selamat pagi Reza. Reza, bagaimana dengan pantauan Anda, suasana di lokasi di mana Anda akan melaporkan saat ini, apakah ada kerusakan, lalu bagaimana situasi warga yang mengungsi, adakah warga yang mengungsi, ataukah mereka tetap bertahan tinggal di rumah mereka? Ya, Yuda dan Lady untuk suasana di tempat saya melaporkan, saya saat ini berada di desa Mandalawangi di Kabupaten Pandeglang, Banten, dan untuk kondisinya sendiri, situasinya ini sudah relatif lebih tenang, lebih kondusif dibandingkan ketika kejadian kemarin di mana warga banyak yang panik akibat bencana gempa bumi yang menguncang kawasan wilayah Banten ini. Dan dapat saya sampaikan saat ini sendiri fokus dari petugas gabungan saat ini, penanganannya sendiri masih seputar pendataan Lady dan Yuda, karena pendataan ini menjadi penting karena belum dilakukan secara maksimal oleh petugas gabungan, karena kemarin ketika bencana gempa bumi ini terjadi, sesaatnya petugas gabungan maupun juga warga lebih fokus untuk melakukan evakuasi. Dan ketika kondisinya sudah mulai relatif tenang, pihak petugas gabungan dan juga BNPB Provinsi Banten khususnya ini belum melakukan pendataan secara maksimal, karena pendataan ini sangat penting untuk melihat ataupun memetakan bagaimana kerusakan di wilayah Banten, dan nantinya berapa jumlah personil yang nanti akan diterjunkan dan bantuan mana saja dari daerah yang paling terdampak dari gempa bumi ini. Dan mungkin saya akan mengajak Anda, Yuda dan juga Lady melihat bagaimana kerusakan, tadi Anda lihat seperti apa kerusakannya. Ini saya ajak, ini adalah salah satu dari 110 rumah yang mengalami kerusakan, seperti yang Anda tadi sebelumnya sampaikan, ada 110 yang sudah didata, dan ini adalah salah satunya. Jika Anda dapat lihat, ini sudah korak-korak Anda, di mana gempa dengan kekuatan magnitudo 6,9 skala Ritter. Ini terjadi menurut pengakuan warga sekitar 5 sampai 10 detik. Bayangkan Yuda dan Lady selama 10 detik mengerima goncangan yang cukup kuat, tidak hanya tembok yang melalami retak, tembok-tembok ini juga runtuh, bahkan atap di depannya ini mengalami runtuh begitu, sehingga sudah hampir tidak bisa, bahkan saya sudah bisa mengatakan ini sudah tidak layak lagi untuk dihuni. Dan ini menjadi gambaran bagaimana dasyatnya gempa bumi ini terjadi, dan warga sendiri banyak yang lebih memilih untuk tinggal di sana saudaranya. Nah ini mungkin saya gambarkan sendiri bahwa ini berbeda, ada berbedaan di kecamatan secara spesifik di tempat saya melaporkan, yaitu di Mandalawangi, di kecamatan, di Mandalawangi maupun di kecamatan misalnya saja di sumur. Jadi di Mandalawangi ini kecamatannya tidak ada garis pantai, ini berbeda dengan sumur yang ada garis pantai. Dan di kecamatan sumur secara psikologis berbeda dengan Mandalawangi, karena di sumur ini sendiri ini bekas ataupun daerah yang sebelumnya diterjang tsunami pada awal tahun lalu, sehingga psikologis masyarakat ini ketika terjadi gempa bumi banyak yang mengungsi ke atas gunung. Sedangkan di Mandalawangi, para warga ini tetap berani tinggal di rumahnya, dan kolor yang terdampak ini lebih memilih untuk tinggal di sana saudaranya. Dan saya akan mengajak Anda berbincang di kecamatan ini pada pepilih rumah di belakang saya ini. Saya sudah bersama dengan Pak Marsani. Halo, selamat pagi Pak Marsani. Pak Marsani mungkin dapat diceritakan sedikit, Pak Marsani, ketika bencana gempa bumi terjadi, Bapak sedang posisinya di mana, dan bisa diceritakan bagaimana kepanikan yang terjadi pada Bapak? Seperti kami ada di dalam rumah, daripada ngobrol-ngobrol keluarga, tiba-tiba ada gantakan, langsung ambil anak semua dibawa ke luar, langsung lari. Kalau sekarang sendiri Pak Marsani ini tinggalnya di mana, Pak? Mengapa tidak mengungsi ke kecamatan atau bagaimana? Kalau kecamatan kan enggak punya saudara yang dekat, itu kan ada rumah anak ya, di sini rumah anaknya itu. Kalau kondisi psikologis dari keluarga Bapak, istri maupun anak, ini bagaimana Pak? Apakah trauma? Iya, pasti trauma lah. Itu juga kalau kita enggak didorong ya, itu pasti mungkin ketimpah. Semuanya itu. Benar Alhamdulillah, malam itu langsung saya lari bawa anak, semua sama istri juga langsung berlangsung kabur. Ini ketika runtuh mobil rumah ini, apakah runtuhnya itu ketika Bapak sedang di dalam atau ketika sedang di luar? Udah di luar semua. Udah ke luar lari semua. Lalu kepanikan warga sendiri ini seperti apa, Pak? Wah, semua juga ada ketakutan semua itu, Pak. Pokoknya kalau dilihat semalamnya udah enggak kayak gimana ya, udah pasrah lah, pasrah. Lalu Bapak, ini ada ketakutan enggak, Pak, jika nanti Bapak tinggal di sini lagi atau memutuskan enggak akan tinggal di sini lagi, Pak? Kalau mungkin bisa-bisa di sini, karena enggak ada tempat lain lagi. Cuma ininya satu tempat ini. Mungkin ada harapan buat pemerintah? Ada, ada harapan sih. Apa, Pak? Ya, minta bantuan lah gimana caranya gitu. Pemerintah. Siap, Pak Marsini. Terima kasih banyak. Semoga diberi kekuatan Bapak dan juga keluarga. Semoga tabah, Pak. Amin. Ya, Yuda dan Lady, seperti itulah gambaran bagaimana Pak Marsini ini satu dari ratusan orang yang terdampak dari bencana gempa bumi ini. Dan memang seperti yang tadi saya katakan bahwa saat ini fokusnya masih penanganan, di mana nanti pendataan, di mana pendataan ini berfungsi untuk mempertahankan siapa saja, ataupun mana saja daerah-daerah yang terparat dan yang paling membutuhkan. Dan kami melakukan data informasi terakhir bahwa bantuan dari Kementerian Sosial ini sudah mulai masuk ke beberapa daerah, namun saat ini masih menunggu untuk koordinasi pendataan mana saja yang akan didistribusikan. Lady, Muda. Ya, Reza, apakah sampai saat ini sudah ada konfirmasi bantuan seperti apa kebudayaan yang akan diberikan kepada mereka yang terdampak? Apakah bantuan dana untuk memperbaiki rumah atau memang ada petugas dari pemerintah setempat nanti akan ditugaskan untuk memperbaikan rumah di beberapa tempat di sana? Hingga saat ini arahnya masih belum ke sana, Lady Dan juga karena untuk fokusnya sendiri memang masih pendataan, karena saat ini pendataannya sendiri memang masih belum komprehensif. Misalnya tadi Anda sebutkan ada 110 bangunan yang mengalami rusak di wilayah Banten, di mana yang terparah adalah di wilayah Pandeglang, yaitu ada 74 bangunan. Dan 74 itu data yang masuk di Kabupaten Pandeglang, itu baru data dari 12 kecamatan, dari 35 kecamatan. Artinya ini melihatkan bagaimana datanya sendiri memang belum komprehensif. Misalnya dari kecamatan sendiri, misalnya di Mandalawangi, ini datanya sendiri baru masuk dari 12 desa, ini baru sekitar 6 desa yang masuk data. Jadi ini datanya memang masih belum, meskipun kami mendapatkan informasi bahwa PPBD dari Provinsi Banten mengatakan bahwa kebantuan dari Kementerian Sosial ini sudah mulai masuk di perbatasan Banten, namun saat ini memang masih belum didistribusikan, karena masih belum mengetahui, belum mengetahui di mana letak ataupun yang paling parah dan juga bantuan apa yang paling dibutuhkan. Jadi jika ingin mengetahui bantuannya, ini memang masih diperlukan pendataan yang lebih komprehensif, Ledi dan juga Yuda. Baik, Reza Ramadhan, terima kasih untuk kelaporan langsung Anda dari Pandeglang, Banten.